iya pencet dulu emang harus datang dia nanya masih ke satu kalau sumpah mami suka makan mau gak namanya kita polos ya kak iya iya masih polos ya namanya baru itu pertama kali pacaran apa sebelum kali pacaran oke oke guys balik lagi dengan gue Dira buat kalian nih yang ingin podcast sama gue disini yang main nyeritain perjalanan hidupnya yang pengen nyeritain tentang seksnya bisa langsung DM di instagram kita di at mukegile.channel oke jangan lupa di like comment and subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya di mukegile channel oke kali ini kita kedatangan bintang tamu narasumber yang mau bercerita tentang perjalanan seksnya nih yang dari awal pertama kali ngeseks yang sampai sekarang yang dia punya suami ya iya sudah bersuami ya sudah kalau boleh tahu nih kak namanya siapa namanya Nisa Nisa oke dan Nisa nih tadi kan kita udah sempet ngobrol-ngobrol sedikit ya bener katanya guys dia pernah diperawanin pas umur 13 tahun jadi pas masih SMP ya iya masih SMP banget boleh diceritain gak gimana itu perjalanannya itu dulu ya awalnya itu sih ketemu si dia itu kenal dari temen kenal dari temen kenal dari temen kenal dari temen yang ngobrol-ngobrol kayak ngumpul bareng gitu kan oke eh taunya ternyata dia si dia itu minta nomor aku sama temen bestiko iya dia si bestiko ini ngomong gini buat apa lu minta nomor Nisa eh iya kan ngepo aja sih lo eh alah lu emang modus gitu itu posisi sorry itu posisi kamu pas SMP SMP umur 13 tahun kelas berapa mungkin sekitar kelas 1 ya kelas 1 SMP oke terus ya kenal sama nih cowok kenalan pas waktu itu dia telpon aku agak malem sih ya iya agak malem itu sekitar jam 10 ngobrol chat tuh ping gak kan masih jamannya apa masih jamannya SMS SMS oh iya iya di ping iya siapa yang gitu Rizal katanya Rizal mana Rizal temennya yoga yang mana nih yang mana nih yang tadi pagi yang ketemu kita oh oke disitu ngobrol ngobrol habis itu langsung menanyain kamu udah punya pacar dulu oke udah punya pacar dulu lu emang kelas berapa dia nanya emang kelas 1 masih kelas 1 oh kalau SMP Mami suka makan emang tau gak namanya kita polos ya kak iya 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 masih kelas ya namanya baru SMP itu pertama kali ya pacaran apa sebelum kali pacaran oh kayak soalnya anak-anak rumah waktu itu memang dikurung di rumah pulang sekolah ya udah gitu kalau buat main-main ya hari minggu gitu terus singkat cerita jadian 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 awalnya kan cuma cat-catatan aja jarang ketemu juga jarang paling ketemu buat ya kalau ngobrol-ngobrol awalnya ini megang-megang sayang-sayang segini-gini sorry nih kalau boleh tahu jarak umur kamu sama dia berapa tahun jauh banget jauh banget jauh banget kamu posisi dulu umur 13 tahun iya dia umur 20 20 wih beda 7 tahun guys gila pedofil gak sih bisa dibilang lagi pedofil soalnya masih anak kecil iya terus singkat apa ya gimana tuh pertama kali kamu diperawani itu gimana ceritanya diajak dia pas 9 minggu sih ya iya 9 minggu jauh aja nih sama bapak kalau bapak kan udah enak gue udah pacaran tapi kalau jangan sampai sama mama pas itu mama pulang ke keluarga jadi aman nih bisa pacaran bisa pacaran namanya terlambat pacaran ya pasti anak lo udah remaja biarin aja yang penting bisa jaga diri gitu datang ke rumah misi om ada sih misalnya ada nih lagi udah siap-siap dari tadi ngomel-ngomel ngomel-ngomel ngomelin kamu katanya misalnya ee misalnya katanya bapak iya nih udah datang nih ee coganmu iya udah itu jalan 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 tuh diajak diajak jalan apa diajak ke sesuatu tempat kalau dia bilang sih pengennya ketepian ketepian ee yang maksudnya ketepian itu sama dia? ee kayak ngumpul bareng gitu ngumpul bareng ngumpul bareng ngumpul kayak di ada jual sate-sate apa semua kalau sekarang mah biasanya dibilang angkringan kali ya? iya oke abis itu ini jalan terus nih karena aku tau jarak jalan ke arah angkringan enggak kok malah membelok malah ya kok jalannya belok yaudah sih diam aja katanya kemana? ini mah kemana? yaudah diam aja nanti tau kok makanya kan buat dunia kita berdua cial cial malam anak kecil baru ngerasain cintanya yaudah lah namanya manet manet aja masih udah nyampe ini kok ke rumah dia rumah siapa? tanya yang rumah siapa? rumahku aduh ketemu mama sama bapak dong? enggak ada kok sendiri kok disini? kenapa dia tinggal sendiri? iya orang tuanya? mamanya udah enggak ada udah enggak ada matanya beda 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 rumah jadi dia di rumah itu bener-bener tinggal sendiri sendiri sorry dulu tuh dia udah kerja apa belum? pas umur 20 tahun kerja sih kerja kerja kerjanya kayak kulit-kulit oh gitu udah berpenghasilan lah ya udah berpenghasilan terus makanya dia bisa ngidupin dirinya sendiri ya oke terus kamu diajak ke rumahnya iya terus kamu diajak ke rumahnya tuh hmm nah cara cara dia ngegombalin kamu biar kamu biar kamu biar kamu masuk ke dalam rumah itu ya iya masuk ke dalam rumah itu gimana emang kamu enggak takut waktu itu? ya kepikiran sih enggak enggak ada sama sekali makanya cuma ngobrol-ngobrol iya enggak ada rasa curiga udah masuk aku kalo dibilang sih rumahnya tuh kayak nyatu gitu loh kak jadi kasur sebelah sini yang kasur sebelah sini ke lampang sini oke oke jadi kamu disini dulu ya di kasur dulu ya iya aku keluar dulu sebentar mau kemana kok aku udah tinggal sendiri iya beli makan katanya kamu ditip apa katanya pokoknya dimanjain iya iya yaudah aku titip nasi goreng aja nasi goreng sama belikan susu ya iya udah udah keluar kok rasanya mungkin enak gak ada apa yaudahlah dibawa tangan kaya aja yaudah dan main hp main hp dengan lagu udah gak lama tuh gak lama yang hp dateng dateng kok dia bawa kayak botol gitu botol botol minuman kayak botol minuman jadi kayak gambarnya kayak orang tua gitu oh iya tuh yaudah aku jangan ngomong orang tua soal kita gak di endorse tapi kalo mau endorse silahkan boleh oke abis itu disuruh makan disuruh makan belakunya dia langsung duduk sebelah itu sebelah sini dia bela belai kamu sayang iya pada bali iya pada bali banget jadi gak tau betul betulan sayang gak sayang udah cinta gak namanya kita gak tau kan iya iya tau udah yaudah deh mungkin mungkin bisa jadi gitu kalau sayang buktiin dong kok betul gimana dibisikinnya aku mau deh gak tau sorry tapi sebelumnya nih ya sebelum kamu digituin kamu udah ngerti gak belum sih seks itu sama sekali belum belum pernah ngeliat belum nonton video enggak enggak pernah bener-bener gak tau sama sekali tentang seks oh psikolus ya terus gak lama dia ngajakin kamu mau 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 tanpa ada paksaan tanpa ada paksaan kenapa apa yang ngebuat kamu mau karena aku ngerasih nyaman ngerasih nyaman kayak lah pertama kali diperawani nih ya sakit gak aduh sakit banget sakit banget sakit banget tapi apa namanya ada gak penyesalan atau gimana pas udah digituin ada sih ada ada yang ketikian ih kalo orang tua tau gimana gimana malu gak gitu tapi ya aku gak pernah ngomong dan disitu akhirnya kamu mengerti mengerti kalo itu tuh berhubungan intim iya oke dan juga disitu pas hatoknya gitu gak pake kemana gak pake nah kan kamu pertama diperawani nih sama pacar lah ya pacar pertama akhirnya nih yang ngebuat kamu ngasih terus nih ke dia apa apa karena enak ngerasa enak atau gimana ketagihan oke posisi kamu masih kerasa ke SMP kan iya itu kerasa ke SMP ketagihan di seks tuh gimana aduh enak banget tapi kamu ada cerita ke temen atau ke siapa sama sekali gak sama sekali oke tapi dari waktu gak pernah cerita tuh ada salah satu temenku dia kayak ini bocah kan kulus kering gitu kan kok iya kok tiba-tiba langsung blek gitu abisnya dikisikan muka oh iya agak berisi agak berisi terus tuh jalan-jalannya juga beda orang kan jajaman dulu kan tau nih mana yang jalan-jalannya kalo jalan-jalannya ngakal katanya kalau tak kalah iya 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 gak jalan lurus kalo jalan-jalannya kalau jalan-jalannya ngakal itu kebanyakan itu kebanyakan itu kebanyakan nah buat kamu nih kan udah nge-seks nih dari umur 13 tahun sampai umur 16 16 tahun masih tetep pacaran sama dia nasi oke apa yang buat kamu tagihan barangnya kah barangnya gede bo barangnya gede barangnya gede oke gedenya tuh menurut kamu lebih gede apa namanya mantan atau suami lebih gede dia lebih gede dia makanya ini kamu cerita ya kurang kurang puas kan sama suami gitu karena udah biasa lebih gede kali ya nah selain sama mantan kamu dan sama suami kamu pernah berhubungan seks sama siapa lagi? gak pernah jadi pure bener-bener jadi selama pengalaman tuh kakak cuma nyobain dua laki-laki berarti kan yang mantan ini sama suami ini ya apa sama dia doang apa sama yang lain juga udah pernah? gak ada berarti pure sama dia doang sama dia doang dan sama suami sekarang hmm nih ngomong-ngomong ya kalo boleh tau nih service suami sama mantan enakan mana sih? aduh jangan ditanya lagi itu enakan yang suami lah enakan suami enakan suami doang oke kalo untuk ukuran nih kak yang eno yang eno oke oke kenapa? bedanya? perbedanya? beda beda-beda aja sih beda-beda aja kalian sama sekalanya sederah nah untuk durasi nih durasi lebih lama yang merawani kakak apa? suami? yang suami suami katanya bisa sampai 20 kali oh itu luar biasa gila itu jalan gak kayak kepiting gitu? enggak oh enggak kalian cuma teper dong itu maennya gimana? maksudnya eh sekali udahan di sederhana main lagi udahan main lagi udahan main lagi kayak gitu? durasi durasi tuh tiga kali satu lu makan apa tapi kan mikir ah lamaan nih gitu kan yaudah kasih di obat-obatnya itu campurin ke kopi dia ya oh jadi kakak ngeracunin lakinya diracunin sama dia pakai obat iya biar lama gitu? biar lama biar kuat oke 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 nah kak kenapa kakak apa namanya pakai ngasih obat kuat ke suami? biar tanah lama aja sih biar tanah lama emang kalo gak pakai obat kuat gak tanah lama? biar tanah ini cuma 5 kali doang oke gitu berarti kakaknya yang lebih ke doyan ngeseks ya? oke 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 nah kak gaya favorit sama suami itu apa? atas dong di atas iya dong di atas berarti dia yang dibawa dong iya dong itu kakak bisa ngerasain apa sih namanya klimaks kalo di atas aduh luar biasa itu denget banget hmm bedanya skill selama mantan pacar sama suami kalo yang emang kasar hmm kasar banget kalo suami aduh lembut lembut berarti kakak sukanya tipikal yang lembut nih ya iya bukan yang kasar kenapa gak suka yang kasar aja? sakit 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 banget bukan yang enak enak terakhiran tapi kakak pas umur berarti apa namanya ngalamin kayak gitu dari kecil dong dari umur 13 tahun sampai umur 15 tahun oke itu termasuk umur muda juga ya udah ngalamin hal kayak gitu ya gak berani cerita ke orang tua gak berani kenapa? aku takut diusir oh takut diusir karena orang tua tau polos ya iya nah buat suami nih suami tau kalo kakak tuh pas minta gak perawan tau tau oh kakak sebelumnya cerita cerita terus dari suami masalah apa enggak? dia cuma bilang itu masalah ya aku gak bakal apa mungkit-mungkit itu itu masak kawan kamu kalo memang kamu niatnya sama aku mau jalanin ayo jalan jarang loh laki kayak gitu bahan bisa nerimain makanya langka tapi kak tapi kamu baru ngobrol terus terang jujur jujur oke tapi dia selama pernikahan nih ada kayak ini gak sih ngebahas ngebangkit kayak gitu mungkit enggak enggak ada ya enggak ada masalah sama sekali ya gila nih buat tim nih ada yang mau nanya gak? buat tim nih mau tanya dong kak iya itu awalnya emang ada paksaan dari imbatan pacaran sendiri atau emang kakaknya juga mau iya kayak ini sih ee dibujuk gitu bukan dipaksa tapi dibujuk dibujuk oh dirayu ya ada iming-imingan sesuatu gak? bilangnya sih mau dinikahin oh mau dinikahin hmm oh terjadi misalnya dia hakunya dari pribadi hamil mau dinikahin tapi udah punya anak sekarang? belum 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 dapet ngomongan ya belum udah pengen udah pengen ya iya semoga nanti dikasih ngomongan ya sama suami iya ke depannya lebih baik lagi gitu itu kan istilahnya masalah kelam kakak nih iya kan oke nih kak ada gak rasa penyesalan? penyesalan ada pasti ada ya pasti ada iya iya kalau bisa diputer lagi nih waktunya kalau bisa diputer lagi aku gak bakalan gak bakalan emang kebetulan itu masih bocah masih bocah ya usia 13 tahun itu bukan yang udah dewasa masih kecil masih cinta-cinta monyet iya 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 oke berarti selama pacaran sama yang lain gak pernah ngelakuin gak pernah jaga jarak ada trauma gak sih kak? pas putus itu trauma banget